Halo warga Lamongan, jumpa lagi dengan Lamongan News, kali ini Lamongan News akan membahas Kurang bersinar dengan persela Lamongan, striker pinjaman ini balik Persib Bandung Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya Agar kalian dapat notif berita seputar persela Jurnal Garut Pemain pinjaman dari Persib Bandung ini kurang menit bermain di persela Lamongan, akankah kembali? Di tengah bursa transfer Persib Bandung yang memanas, salah satu pemain pinjamannya di persela Lamongan malah kurang menit bermain Persib Bandung yang dirumorkan boyong sejumlah nama striker asing, ketika pemain striker pinjamannya di persela Lamongan kekurangan menit bermain Nama pemain pinjaman persela Lamongan dari Persib Bandung tersebut adalah Gian Zola, yang dipinjamkan Persib sejak 17 Agustus 2021 Persib Bandung saat ini tengah banyak dirumorkan mencari nama pemain untuk mempertajam lini depannya Sejumlah nama striker asing bahkan dirumorkan akan merapat bersama tim kesebelasan Persib Bandung di putaran ke-2 Liga 1 Indonesia nanti Salah satu nama yang telah diumumkan secara resmi oleh Persib Bandung saat ini baru striker asal Brazil, David Da Silva David Da Silva masuk bersama tim Persib Bandung, setelah Jeffrey Castileon hengkang dari tim maung Bandung ini Di saat panasnya rumor transfer pemain asing, pemain pinjaman Persib Bandung untuk persela Lamongan malah kekurangan menit bermain Dilansir dari situs transfermark.co.id, Gian Zola hanya memiliki 64 menit bermain di persela Lamongan selama Liga 1 Indonesia Bukan hanya itu, dari 15 pertandingan yang dijalani, Gian Zola hanya mampu memasukkan satu gol saja untuk tim persela Lamongan Dengan statistik yang kurang bagus tersebut, perpanjangan transfer pinjaman Gian Zola untuk persela Lamongan kemungkinan akan berhenti, dan kembali ke Persib Bandung Mengingat Persib Bandung juga yang sedang mempertajam lini depannya, yang akhir-akhir ini sulit melawan tim-tim besar di Liga 1 Indonesia Selain itu, masa perpanjangan Gian Zola yang juga akan berakhir pada 24 Januari 2022 nanti Sampai disini dulu ya dulur L Amania, bantu subscribe ya dulur, agar channel ini berkembang Dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton video kami, sampai jumpa di video seputar persela berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton